Seorang wanita mau dipercaya digilis kereta bitransit aliran ringan LRT di landasan LRT Sentul Timur di sini petang Jumat ini. Di petik dari sinar harian, Ketua Polis Daerah Sentul Asisten Komisioner Beh Ing Lai berkata, identiti mangsa bagaimanapun belum dikenal pasti. Siasatan dijalankan mendapati menurusi rekaman litar tertutup CCTV, mangsa dilihat berjalan ke tren dan duduk di besi penyambung antara gerabak. Apabila LRT bergerak, mangsa terjatuh ke bawah lalu digilis, katanya menurusi penyataan pada Jumat. Siasatan berkaitan kejadian masih lagi dijalankan dan pemeriksaan tidak menemukan sebarang dokumen identiti mangsa. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Fuyo, Pakcik Bawang tiba-tiba serius menjadi pembaca berita. Oke dan baiklah sekiranya anda sukakan konten di dalam Pakcik Bawang ini, jangan lupa tekan button subscribe yang anda di bawah dan esok lusa kita membawang lagi.